Imran Fadila bersama Anda dengan informasi dari Macanegara. Iring-iringan ambulans milik parang merah internasional melaju di selatan Gaza menuju perbatasan Mesir. Iring-iringan ambulans ini membawa para tahanan yang dilepaskan oleh Hamas. Ambulans-ambulans ini membawa puluhan tahanan Hamas melintasi daerah Kalnionis untuk menuju perbatasan Mesir untuk akhirnya diserahkan ke Israel. Para tahanan ini terdiri dari 13 orang Israel dan ada pula 12 warga negara Thailand. Semua tahanan ini diculik pada serangan pertama Hamas 7 Oktober lalu. Dalam genjatan senjata ini, Israel juga melepaskan 39 tahanan warga Palestina. Di antaranya 24 wanita dan 15 remaja yang diakini mencoba menyerang Israel. Palang merah internasional menjadi penengah antara Israel dengan Hamas dalam fase pertukaran tahanan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.